Gimana? Al Zaitun sudah rata? PT. Angkasa Kura 2 kemarin mau dilawan? Gimana? Udah, udah dilawan. Katanya ada kitab, tapi sampai sekarang belum terbantahkan. Awas kamu Jokowi kalau saya pulang dari penjara nanti. Dengar nih baik-baik. Kalau kalian pejuang, majikan kalian ditembak oleh OTK. Kalau misalnya itu bukan sebuah drama settingan, dari kemarin udah kalian cariin. Penembak tuannya aja nggak ditemuin. Boroboro-moratakan orang lain. Woy! Habis itu klaim pejuang. Pejuang comor. Sudara, ntar lagi akan ada pelaku penembakan subahar yang taubat minta maaf tidak akan diperkarakan secara hukum. Ya, menikahi gadis di bawah umur. Kemudian bawalah ke Malaysia sampai di sana tidur dalam satu kamar. Nggak punya cu-cu-umul ya padahal aslinya keparan. Bahan laut. Gimana? Al-Zaitun sudah rata? PT. Angka Sakura 2 sudah dilawan? Sudah rata al-Zaitun? Sudah ya? Siapa yang ratain? Lahar. Ah, preman sosmed juga. Mana ada pemberani kemana-mana bawa budak? Nih, gue kasih tau buat kalian yang akal sehat nih. Yang nggak sehat akalnya, gue nggak kasih tau ya. Boroboro meratakan yang lain. Yang nembak dirinya aja, nggak ditemui sampai sekarang. Paling-paling merencanakan nanti ada orang seolah-olah dia adalah pelaku penembakan. Kemudian taubat minta maaf kepada bahar. Kalian ingat nih baik-baik, ini rencana sandiwara. Biar nanti ketika TEJ bongkar, setelah, ah TEJ cuma sekarang. Nih, gue ingatin sama kalian. Ya, nanti lagi bakal ada pelaku penembakan si bahar yang taubat minta maaf tidak akan diperkarakan secara hukum. Paling-paling kan gitu nanti manusia penuh drama. Nih, kalian ingat nih, kata-kata TEJ nih. Ntar kalau kejadian, tapi kalau udah dipocorin kayak gini, nggak jadi. Makanya banyak yang saya tahu nggak saya beberkan. Nanti baru drama Bang Alawut. Saya, 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 saya lah cucu yang mulia. Aku mendawir mencari biar nggak mau dorak. Semua aku lakukan biar nggak mau dorak. Nggak punya cucu mulia padahal aslinya agak parah. Bang Alawut. Baru mulai, jangan ngakak dulu. Masih ada ke depannya nanti. Maka kalian ratakan. Saya akan ratakan. Itu sama seperti cerita Abun Awas dulu. Saya akan terbang. Giliran ditanyakan sama penduduk dan juga raja. Kapan terbangnya? Saya nggak bilang terbang. Saya akan terbang. Lah kalau bisa saya terbang, saya terbang aja. Cuman saya nggak bisa terbang. Makanya saya katakan, saya akan terbang. Saya akan ratakan. Saya akan lawan. Awas kamu Jokowi kalau saya pulang dari penjara nanti. Udah keluar dari penjara, kagak kejadian apa-apa. Habis itu klaim pejuang. Pejuang comor. Sudah, saya akan makan. Saya akan gigi. Kalian gitu aja. Gitu aja kalian bilang pejuang. Comor itu. Lihat dulu. Bang Uya. Lihat dulu. Saya itu udah masuk penjara berkali-kali. Bangga, Sudara. Dulu saya pukul bocil. Nikam sopir. Kemudian saya nikam banci dalam penjara. Saya penyakit orang kita. Gampang kagum. Gampang tersugesti dengan cerita-cerita bualan. Akhirnya kemakan. Udah. Dapat sanjungan sedikit. Udah puas sekali. Nggak makan juga nggak apa-apa. Yang penting disanjung orang. Ngasih sedikit biar dapat senjungan. Udah. Dengan harapan. Yang tinggal harapan. Orang udah kemana-mana. Orang udah bisa bikin ini, bisa bikin itu. Kita masih dengan cerita lama yang kolot. Yang tidak pernah upgrade. Kebohongan yang dilakukan berulang-ulang akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Makanya di Indonesia ini, tak jarang orang-orang yang ingin sebuah popularitas, butuh pencitraan. Pencitraan. Di framing begini. Di branding begini. Buat citra sepertinya-sepertinya. Ujung-ujungnya ya. Kami butuh donasi. Gimana? Udah rata. Al-Zetun gimana? Saya tanya nih. Al-Zetun gimana? Udah rata belum? PT Angka Saqra 2 kemarin mau dilawan. Gimana? Udah. Udah dilawan. Boroborong lawan yang lain. Yang nembak dirinya aja. Sampai sekarang nggak jelas. Kalau memang pejuang beneran. Nih, gue kasih tau. Eh, budak-budak. Yang katanya mujahid. Mujahidin. Ya. Apadam. Mujahidin. Dengar nih baik-baik. Kalau kalian pejuang, majikan kalian ditembak oleh OTK. Kalau misalnya itu bukan sebuah drama settingan. Dari kemarin udah kalian cariin. Penembak tuannya aja nggak ditemuin. Boroborong ratakan orang lain. Woy. Logika, logika. Logika. Mikir. Aduh. Yallah, yallah. Yallah. Ya salam. Si paling pejuang. Si paling pemberani. Si paling pemberani. Sudara. Yahwan. Berak sama mandi aja ditemani. Si paling pemberani. Aduh. Bahar bin rata. Hei. Bahar bin rata. Semua diratakan. Sampai buat isu. Ada pengawal-pengawalnya. Habis nikah. Bulan madu di Malaysia. Cerita nih. Cerita dongeng mereka nih. Jadi. Si Bahar mengisukan dirinya sendiri melalui mulut orang lain. Kalau dia menikahi gadis di bawah umur. Kemudian. Bawalah ke Malaysia. Sampai di sana tidur dalam satu kamar. Berlima. Ada pengawalnya. Sampai tidur. Cerita. Kalau memang bener pejuang. Ceritanya gak segitulah. Buatlah bekelas sedikit. Apalagi momennya bulan madu. Ngapain bawa pengawal. Nampak kali kau pengecut. Rantaken. Aduh. Memang gak bisa habis dongeng orang ini ya. Sampai mandi aja. Mandi di jacuzzi. Ada pengawal di samping. Merah ada pengawal di samping. Cium. Hehehe. Pembual-pembual yang ingin dianggap sebagai pejuang. Pembual itu woy. Bulan madu dijaga pengawal. Hanya kita berlima. Kok gak malu ya? Memang kebal itu. Kebal muka. Gak ada. Kalau kita kan malu sama orang tua kita. Sama orang kampung kita. Memang uang membutakan manusia saudara. Hari ini materi membutakan kita. Malu kagak ada. Kemaluan apalagi. Hei. Malu lah. Saya tidak bisa memaksakan. Untuk seseorang malu. Tapi saya hanya bisa berpesan kepada kita semua. Jaga kemaluan kita. Memalukan. Ya Allah. Ya. Tuh Kiai Imad gimana tuh? Alojing. Alojing. Tuh Kiai Imad tuh. Kenapa gak ada yang bantah? Banyak sekali. Banyak sekali cincong kalian. Tapi satu orang Kiai Imad aja kelimpungan. Aduh. Aduh. Parah. Dua periode Bapak Jokowi. Gak ngaruh. Sampai berbusa-busa. Cuma masuk berjuta-juta. Cuma masuk berjuta-juta. Biasanya kan tabayun. Kalau gak setuju tabayun aja. Mereka marah-marah. Yang marah biasanya yang tabayun. Yang marah kan mereka. Kenapa gak tabayun? Aduh. Sudah tahu anak cucu keparat? Aduh. Masih dipaksakan orang tuh nyambut saya mulia. Ayo dong. Buat komodo. Itu truk komodo. Datang. Ke kondok Kiai Imad. Ada banci kohar-kohar pimpin perang. Dia pikir ini negara nenek moyangnya. Mulai sekarang rame-rame padapan sos. Ratakan. Saya akan ratakan. I am fighter. Dulu ada yang bilang. Bahasa Inggris Pak Jokowi lucu. Aneh. Tapi presiden. Kemudian. Ada orang ngaku dirinya dirinya sendiri. Ngaku sendiri. Aku sendiri jeneral. Tentara bukan. Polisi bukan. Pejuang bukan. Unama bukan. Cunabi juga diragukan. Jenderal. Jenderal. Jenderal karnaval. Ini apa lagi? Waktu itu pernah jelang kesepian. Nggak ada yang peduli lagi. Lempar palai anjing ke pondok. Ini mau lempar palai apa lagi? Palai otong. Ratakan, saudara. Mat positivo. Tetanail. Terima kasih. Terima kasih seta. Tepuk.